bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel Adi Siawan dan kali ini kita akan membahas salah satu distribusi Linux dengan tampilan yang paling bening yang pernah saya coba dan saat ini menjadi daily driver saya minimal untuk saat ini ini adalah D-Bin 20.9 ya D-Bin 20.9 dirilis di 17 April 2023 kemarin sebagai pembaruan dari D-Bin 20.8 yang sudah dirilis sebelumnya dan sambil menunggu rilis 23 D-Bin versi 23 yang status saat ini masih versi alpha 2 ya rasanya D-Bin 20.9 ini patut kita cek lebih lanjut karena membawa sedemikian peningkatan performa dibandingkan dengan D-Bin versi sebelumnya sekaligus menyempurnakan fitur-fitur yang selama ini sudah ada yang paling terlihat disini secara teknologi berdasarkan website resminya di D-Bin.org yang pertama adalah adanya upgrade Qt ke versi 5.15.8 kemudian mungkin terlihatnya sepele tapi ada satu baris yang membuat saya ya antusias untuk menggunakan D-Bin kembali setelah kemarin sempat mencoba berbagai macam distro Linux ya distro hopping lagi yaitu optimisasi tinggi window jub title bar ya window seperti ini dia beberapa aplikasi dari awalnya 40 piksel menjadi 24 piksel nah contohnya seperti ini ketika saya menjalankan simple screen recorder window bagian atasnya bordernya terlihat lebih kecil kalau dulu terlihat tinggi 40 piksel sekarang 24 piksel jadi terlihat lebih proper seperti itu nah kemudian ada updated system log system foto album system drawing dan sebagainya dan sebelum di PIN 20.9 saya sempat mencoba 20.8 selama beberapa waktu dan yang paling terasa adalah panasnya ya laptop saya laptop jadul dan sangat sensitif dengan sebuah distro yang sangat power hungry semacam itu tapi ketika sudah mencoba di PIN 20.9 ya isu panas yang selama ini ada di PIN 20.8 sudah jauh lebih mendingan jadinya ini menjadi dari driver saya kembali dan di bagian bawah selain adanya Qt upgrade disini juga ada screenshot untuk viewernya albumnya secara visual mungkin tidak terlalu terlihat karena ini sudah sangat well polished dari zaman dulu dan sampai di bagian bawah kita bisa mendownload di PIN 20.9 dengan ukuran file iso 3.5 GB yang mana itu 1 GB lebih kecil daripada Ubuntu yang 4.5 GB ya kenapa kok berbandingannya dengan Ubuntu karena ya kita tahu Ubuntu adalah distro Linux juta umat jadi kita berbandingkan dengan yang orang kenal saja kemudian kalau kita cek dari sisi popularitas memang saat ini ada di posisi 56 tapi sudah semakin banyak orang yang menggunakan di PIN baik dari kalangan programmer maupun dari kalangan umum yang saya tahu seperti itu nah sayangnya disini di distro watch belum update untuk versi 20.8 tapi tidak masalah karena menggunakan basis debian di PIN tidak terlalu mengejar up to date-an softwarenya yang penting adalah kestabilannya dan untuk kernelnya ketika kita menginstall di PIN karena di PIN ini tidak bisa kita jalankan secara live USB jadi harus di install terlebih dahulu yang patut kita perhatikan adalah kernelnya ada kernel 5.15 dan kernel 5.18 di DIN 20.9 dan yang saya install adalah 5.15 karena terasa lebih stabil saja di perangkat saya oke rating 8.6 oke sangat bagus oke saya close dulu dan ketika kita menjalankan di PIN setelah proses instalasinya selesai yang mana instalasinya paling hanya 15-20 menit kalau misalnya Anda menggunakan SSD disini Anda akan disambut dengan welcome screen seperti ini ini sebenarnya video tentang DIN tapi bisa di skip kemudian kita bisa memilih choose desktop mode nya akan fashion mode seperti ini yang bisa kita minimize biar lebih rapi lebih fokus di tengah dan ini cocok untuk Anda yang menggunakan layar lebar seperti itu atau kalau ingin menggunakan mode efisien ya bisa pilih yang efisien sehingga tampilannya lebih klasik dan lebih fungsional untuk sebagian kalangan termasuk saya kemudian di sebelahnya ada efek mode dan normal mode efek mode disini by default aktif jadi dia akan mengaktifkan tampilannya lebih transparan kemudian kalau normal mode maka tampilannya akan terlihat lebih kaku efek rounded nya disini akan dihilangkan menjadi kotak sempurna dan tentu saja kita bisa mengaturnya di control panel personalization dan window efek nah kemudian untuk icon theme nya di release-release terbaru di pin sekarang tidak hanya ada bloom dan bloom klasik saja tapi sudah ada papirus dan vintage jadi untuk Anda yang ingin tampilan di pin modern tapi icon nya vintage sudah ada disini meskipun untuk saya pribadi saya lebih suka bloom classic dark ya hanya masalah preferensi saja oke kemudian wallpaper standar di di pin belakangan standarnya seperti ini kemudian yang perlu kita cek pertama disini kita coba buka terminal kemudian kernel nya ini 5.15 ya karena saya menginstall nya versi 5.15 kemudian untuk mengetahui sistem yang sedang kita uji coba ada sistem info disini ya usnm di pin versi 20.20.9 dan disini saya menjalankannya di laptop yang saya punya Core i5 Core i5 generasi ke 7 dengan RAM 12GB dan sudah di upgrade dengan SSD jadi secara performa walaupun sebelum di upgrade jadi 12GB masih 4GB ketika sudah menggunakan SSD performa nya sudah sangat cukup untuk sehari-hari tapi kalau untuk coding Android Studio misalnya ya itu baru angkat tangan sampai benar-benar ngeheng itu ya pernah tapi dengan sudah di upgrade semuanya jadi lebih baik oke kemudian kita bahas secara user interface nya secara umum tadi kita bisa mengganti tampilannya disini di panel bawah bisa kita ganti juga vision efisien lokasinya bisa kita atur ada di left, right atau top kadangkali kemudian statusnya juga bisa ganti keep hidden atau smart height ya kalau saya tetap keep sound dan kita bisa mengatur dock setting nya juga dari setting untuk apa saja yang akan ditampilkan di bagian setting bawah ini nah termasuk di panel yang bawah kita juga akan menjumpai yang namanya grand search ini seperti yang ada di macOS dimana kita bisa memanggil aplikasi atau file dari sini ya kalau sudah ada file yang terbuka juga bisa kita panggil dari sini dan tentunya ini akan cocok untuk anda mengakses secara cepat selain menggunakan kombinasi keyboard tentunya dan grand search ini juga punya shortcut shift spasi meskipun untuk saya pribadi saya akan menggantinya dengan kombinasi keyboard yang lain karena shift dan spasi sering tidak sengaja terpencet kalau sedang menulis huruf kapital biasanya oke kemudian dari start menu kita bisa menampilkan tampilannya dengan cara tradisional seperti ini tampilan tradisional atau kita buat ya lebih spread out seperti ini kemudian bisa kita kategorisasikan sesuai dengan kategori yang ada di depan nah karena ini sudah saya jadikan daily driver saya dan untuk produksi video yang saya buat juga jadi disini sudah ada beberapa aplikasi yang sudah saya tambahkan jadi nanti akan saya ceritakan apa saja yang sudah saya tambahkan yang pertama terlihat di atas ada WPS ya WPS office ini sudah saya install dan selalu wajib saya install ketika menggunakan D-bin karena secara visual ya WPS office ini terlihat paling bening kalau di laptop saya terlihat paling bening kalau ada di D-bin ya meskipun KDE itu juga bening itu kalau menjalankan WPS kadang masih agak terlihat buram kemudian yang kedua selain WPS adalah Microsoft One disini karena D-bin adalah menggunakan basis Debian jadi selalu saya jalankan sudo apt install mstt or fonts dari terminal untuk menginstall fonts seperti Calibri, Times New Roman, Arial, dan sebagainya oke jadi WPS office adalah tools wajib yang pasti saya install duluan lalu apakah tidak ada office suite sebelumnya ada disini sudah ada libre office dan libre office yang ada di D-bin memang bukan yang paling baru tapi sudah cukup untuk kebutuhan sehari-hari kalau misalnya Anda belum sempat menginstall WPS office tapi saran saya install saja WPS office oke jadi libre office sudah ada ini masih versi 7 sementara versi yang terbaru sudah 7.5 oke selanjutnya disini ada audacity sudah saya tambahkan untuk melakukan manipulasi audio simple screen recorder simple screen recorder untuk merekam layar meskipun sudah ada perekam layar yang ada di D-bin ini screen capture sudah ada dan kita bisa merekam layar dalam bentuk screenshot gambar maupun record dan disimpan dalam format mp4 atau mkv juga ada ya itu bisa Anda gunakan untuk lebih praktis seperti itu tapi karena saya terbiasa menggunakan symbol screen recorder ya jadinya saya gunakan yang saya biasa saja tapi ini adalah salah satu tools untuk screen capture yang paling canggih yang pernah saya lihat karena disini juga bisa merekam audionya juga dengan berbagai opsi termasuk untuk menyimpannya bisa disimpan di desktop picture folder atau langsung sebagai clipboard jadi kita pencet di klik clipboard pencet ini tinggal ctrl V atau paste di microsoft word sudah gambarnya terpaste ke situ tanpa perlu menyimpan gambarnya terlebih dahulu oke ini sangat bagus untuk dicoba termasuk disini juga sudah support untuk scroll shot dan ekstrak teks dari gambar jadi kalau misalnya ada gambar yang ada tulisannya ya D-bin punya kemampuan untuk itu termasuk juga D-bin oke ini perlu Anda coba kemudian disini ada browser bawaan D-bin sudah ada browsernya dan ini menggunakan engine yang sama seperti google chrome jadinya secara fungsi secara plug-in ini cukup kompatibel dengan yang ada di google chrome jadi kalau misalnya saya ingin menginstall addblock misalnya atau plug-in fireshot saya tinggal mencari dengan cara install fireshot chrome seperti itu nanti kompatibel dengan itu file manager disini salah satu file manager yang paling canggih meskipun ada sedikit kekurangannya yang pertama secara tim ini bisa menyesuaikan dengan sistem tim yang kita atur tadi light tim atau dark tim atau kita atur secara spesifik ya secara visual ini sangat bagus sangat fungsional akan tetapi ada sedikit kelemahan di saya minimal yaitu normalnya file manager yang ada di distro linux itu bisa membaca data dari hp kalau dikoneksikan dengan kabel usb ya di pin juga bisa tetapi untuk menuliskan kembali ke hp jadi ketika laptop ini saya konekkan ke smartphone android saya saya ingin mengkopas sebuah file dari laptop ke hp nah file manager ini tidak bisa ya entah kenapa tidak bisa dan solusinya saya selalu menginstal file manager yang normalnya ada di desktop environment genome ini jadinya bisa mengkopas dari di pin ke smartphone android ya ini entah terjadi di saya atau bagaimana tapi minimal solusinya seperti itu oke jadi untuk file manager kalau anda tidak ada masalah dengan copy copy data ini sudah sangat perfect kemudian untuk app store jelas kita bisa menambahkan aplikasi baru dari app store nya dan ya app store nya disini memang bukan yang paling canggih secara ke up to date dan aplikasi tapi kalau anda mau menginstalnya juga bisa meskipun saya nyaris tidak pernah menginstal aplikasi dari sini karena lebih terbiasa dengan terminal oke kemudian ada music ini adalah player musik yang ya secara visual bagus ini tinggal kita tambahkan musik atau open folder dia akan otomatis scanning musiknya contoh disini kalau tidak salah ada band sound ya disini tinggal kita open with music ya tampilannya seperti ini dan tentu saja bisa kita set modenya secara khusus jadi lebih fokus lagi bisa kita minimize atau bisa kita exit tinggal di confirm saja oke kemudian untuk selanjutnya selanjutnya setelah music ada movie dan ini adalah salah satu multimedia player yang simple minimalis tapi fungsional karena dengan file iso 3.5 gigabyte di deepin ini anda tidak perlu menginstal multimedia kodek lagi sama sekali jadi install sekali install sudah beres urusan multimedia sudah tidak ada kendala sama sekali kemudian untuk image viewer standar lah ini ada image viewer dan album kemudian ada draw untuk menggambar semacam note apa paint tapi lebih terasa lebih modern barangkali kemudian ada dokumen viewer ini pembaca pdf bawaannya di bin meskipun kalau nanti anda menginstal wps juga akan ada pdf viewer juga bawaannya lalu disini ada text editor ya salah satu text editor yang saya favoritkan karena clean dan ini support untuk zoom in zoom out dengan control plus jadi kalau pas sedang mengajar di kelas ini sangat mudah digunakan untuk memberikan contoh ya kode barangkali lain itu juga secara mode sama ini bisa kita atur modenya oke dan asiknya lagi text editor tersebut sudah otomatis menyimpan secara sementara tulisan yang kita tuliskan tadi walaupun tidak saya simpan ya jadi ketika seperti ini ini saya close tidak ada notifikasi atau pop up minta disimpan tapi dia menyimpannya ya jadi untuk menampilkan tulisan-tulisan sementara ini sudah sangat luar biasa oke selanjutnya setelah text editor disini kita punya apalagi ya urutannya berubah ada mail sesuai namanya email client kemudian ada voice note yang sebenarnya canggih tapi pada akhirnya tidak saya gunakan dan mungkin juga menarik untuk Anda ini bisa Anda gunakan untuk merekam suara sebagai catatan simple scan kemudian ada downloader nah ini salah satu aplikasi yang akhirnya saya gunakan juga untuk mendownload file-file torrent ketika saya normalnya mendownload file torrent biasanya menginstall deluke atau kalau di ubuntu ada transmission ya tapi di di pin ini sudah ada downloader yang bisa digunakan untuk mendownload itu jadi ini sudah sangat fungsional komputer komputer address control center sistem monitor kita ke sistem monitor dulu ini posisi saat ini memori yang terpakai 1,8 giga dengan kondisi sedang menjalankan program-program ini terutama simple screen recorder swapnya tidak terpakai sama sekali jadi dibandingkan dengan di pin jaman dulu kala ini sudah cukup hemat memori karena seingat saya dulu sempat mencapai 2 gigabyte konsumsi RAM sekarang sekarang sudah jauh lebih ringan oke kemudian ada mail manual komputer address bootmaker untuk membuat installer barangkali tapi ini tidak pernah saya gunakan karena saya menggunakan balena adger kemudian disini ada device manager sama prinsipnya ini akan meleteksi hardware yang kita miliki termasuk kalau misalnya kita punya hardware yang belum terscanning tapi normally kalau kita menggunakan prosesor intel dan grafik kart amd sudah otomatis ya ini realtech road dan yang lain-lain juga sudah terscanning wireless realtech juga tidak ada masalah ya driver are up to date dan kalau misalnya anda mengalami masalah dengan driver ya silahkan coba anda discan sejauh ini yang sempat saya tahu masalah yang ada itu kalau wireless driver menggunakan broadcom tapi ini komputer yang ya bukan yang baru semoga saja sekarang sudah tidak ada kendala untuk perangkat-perangkat yang baru kemudian disini ada kalkulator kalender dulu print manager ya print manager ini saya karena menggunakan dipin sebagai daily driver jadi sering berhubungan dengan printer dan printer di debit itu sudah sangat capable sudah otomatis bisa mendeteksi selama ada koneksi internetnya kemudian untuk kalender ini salah satu kalender dengan tampilan paling clean yang bisa kita gunakan untuk menampilkan tanggal termasuk agenda yang kita miliki ya jadi kita bisa menambahkan event dan nanti kalau eventnya sudah sampai waktunya akan ada notifikasi seperti tadi yang ada nadanya itu oke kemudian ada font manager disini untuk menambahkan font baru dan untuk mendeteksi font yang sudah ada di sistem kita kemudian archive manager tentu sudah jelas ini untuk melakukan administrasi file zip atau rar package installer ini prinsipnya sama seperti gdb package installer yang ada di ubuntu dan teman-temannya kita tinggal klik kanan file kemudian install with package installer atau kita drag and drop kesini untuk file-file depth yang kita miliki kemudian di bagian bawah disini yang belum ter bahas ya ada game lian-lian kan jadi unlike ubuntu yang gamenya mungkin terkesan itu-itu saja disini gamenya game yang profesional dan berbeda dibandingkan dengan kebanyakan game yang dibundling oleh destroy linux jadi ini cukup untuk hiburan sebentar seperti itu kemudian ada juga gomoku untuk anda yang bermain go ini bisa anda gunakan untuk mengasah kemampuan anda oke jadi gamenya minimalis tapi asik untuk dimainkan kemudian ada deep in home kamera ya ini kamera prinsipnya untuk webcam disk utility untuk manipulasi harddisk nya dan ada kalkulator yang simple tapi juga bisa kita ubah menjadi scientific atau mode programmer jadi simple tapi fungsionalitasnya dapat itu deep in nah itu secara umum aplikasi yang ada di default nya deep in dan ada beberapa yang sudah saya tambahkan disini misalnya extreme download manager ini gunanya untuk mendownload file-file ya file biasa yang bukan file torrent ini saya gunakan extreme download manager prinsipnya sama seperti internet download manager kalau anda pernah pakai kemudian VS Code jelas ini karena laptop ini digunakan untuk sehari-hari ya kadang untuk nulis kode sedikit-sedikit ada VS Code disini lalu ada Typeora ini aplikasi berbayar yang masih trial ini prinsipnya markdown editor jadi kita bisa membuat sebuah tulisan seperti ini formatnya markdown dengan tampilan yang clean dan bisa di custom secara tampilannya seperti apa oke ini untuk nulis jadi asik sekali ditambah lagi dengan update yang tadi di pin 20.9 sekarang window bagian atasnya ini lebih kecil jadi sekarang bisa lebih terlihat proper kalau dulu window atasnya saja selebar ini jadinya terlihat kurang proper di mata tapi sekarang sudah sangat sangat proper itu tipora silahkan anda buka saja google tipora kemudian ada ptv ini untuk editor video simple prinsipnya seperti camtasia kemudian ada oracle vm virtualbox ini untuk saya mengetes distro distro linux secara live kemudian karena sedang mengikuti perkembangan bing search yang baru jadi kemarin saya sempat menginstall microsoft edge yang versi dev dan ini cukup menarik sekarang microsoft edge kemudian bing search ditambah dengan kemampuan jgpt yang ada di belakangnya jadi silahkan anda coba saja bukan berarti microsoft centrist saya termasuk agak open mind selama ada teknologi menarik ya saya coba google chrome jelas wajib dan ini tinggal anda download saja file depian saya kira itu untuk aplikasi aplikasi bawaannya ya sekarang untuk kustomisasinya kustomisasi yang ada di dbain ini ada di control center kemudian di personalization tadi kita bisa memilih light auto atau dark auto kalau jamnya malam hari berarti akan otomatis malam kalau saya akan cenderung pasang di dark aksen color bisa kita atur sendiri dan warna warna yang ada di dalamnya juga akan mengikuti aksen ungu berubah diubah jadi hijau ya dia juga akan berubah sama seperti ubuntu meskipun seingat saya ini muncul lebih dulu didipin daripada ubuntu ya kemudian window effect disini untuk menghilangkan efek transparansi dan transparansinya bisa kita atur mau ke arah opaque atau ke arah transparan oke kemudian untuk minimize efeknya ada scale dan magic lamp scale itu seperti ini kalau magic lamp yang ala macOS jaman dulu atau sekarang masih ya seperti ada efek masuk ke lampu ya show transparency round corner nya bisa kita atur mau large medium atau small kemudian icon theme bisa kita pilih saja disini termasuk untuk kursor theme yang standar atau yang lebih maco seperti ini belum dark font bisa kita atur ukurannya untuk anda yang memiliki layar dengan kepadatan pixel tinggi bisa anda atur disini pengaturan dock tadi sudah bisa kita lakukan juga dan salah satu fitur yang canggih di dbn adalah dia sudah support biometric authentication meskipun tidak pernah saya gunakan karena ya males saja seperti itu lebih asik menuliskan password tapi ini sudah ada disini jadi untuk anda yang membutuhkan autentikasi biometrik sudah ada di dalamnya oke sisanya pengaturan yang standar network notification sound kemudian yang lain-lain bisa kita atur termasuk untuk kecepatan kliknya double click tes saja dibuat se-emote ini seperti itulah dipin kemudian untuk pengecekan update bisa anda lakukan disini sementara memang belum ada update lagi tapi bisa anda aktur mau cek update setelah berapa lama sistem general setting oke itu untuk tampilannya kemudian secara wallpaper ada disini kita akan di klik kanan di bagian layar wallpaper and screen saver dia akan tampil di bagian bawah wallpaper yang ada bawaan di pin kemudian untuk anda yang hobi menggunakan screen saver juga bisa mengatur screen saver akan tampil berapa lama dan mau tampilannya seperti apa kalau saya pribadi saya tidak suka screen saver jadi selalu saya nonaktifkan oke itu untuk kustomisasi tampilannya kemudian untuk menambahkan aplikasi baru tadi sudah ada app store tadi ada yang ketinggalan ink skip ini saya tambahkan secara manual jadi belum ada by default termasuk game kalau tidak salah oh belum ya jadi apa app store ya untuk menambahkan aplikasi baru anda bisa menggunakan app store atau bisa juga menggunakan package installer tapi tidak after kalau tidak menggunakan terminal dan terminalnya di pin ini adalah salah satu terminal yang paling customizable karena disini kita bisa mengubah tampilannya jadi ya untuk menarik minat belajar terminal di linux ini sudah sangat cukup oke untuk menambahkan aplikasi baru sebagaimana keluarga debian dan ubuntu kita belum menuntikkan sudo apt update jalankan kemudian sudo apt install nama aplikasinya misalnya game tinggal tekan enter dan sudah selesai dan untuk di pin ini karena sudah saya tambah dengan berbagai macam tools jadi mungkin sudah tidak terlalu standar lagi gcc ini saya tambahkan yaitulah bisa kita tambahkan secara manual ruby jelas belum ada disini kemudian untuk python masih 3.7 tapi ini tidak masalah kalau anda membutuhkan python yang terbaru untuk coding machine learning misalnya anda bisa menginstall anakonda oke dan terminalnya bisa di zoom in zoom out seperti ini ya untuk instalasinya disini saya tidak bisa menceritakan instalasinya karena posisinya ini sudah terinstall itu satu dan yang kedua di pin yang standar di pin original dari wuhan ini memang harus di install terlebih dahulu sebelum dapat digunakan tapi untuk anda ketika ingin menginstall di pin ke komputer anda ya yang pastikan datanya diamankan terlebih dahulu kemudian pilih bagian yang bukan menginstall keseluruhan harddisk jadi pilih yang custom intinya hanya seperti itu dan proses instalasinya tidak terlalu lama jadi langsung bisa dikerjakan dan karena ukuran 3,5 GB sebenarnya itu standar tapi di di pin ini sudah sangat komplit paketnya jadi saat ini di pin adalah linux yang menjadi tempat kembali saya kalau misalnya saya mencoba distro lain di laptop saya kemudian bosan atau ada trouble akhirnya kembalinya ke di pin atau ketika butuh untuk kerjaan yang serius ya akhirnya kembalinya ke di pin lagi seperti itu dan di saya kondisinya seperti ini di anda tentu saja preferensinya mungkin berbeda seleranya berbeda dan spek hardwarenya tentu saja berbeda tentu kebutuhannya akan sedikit berbeda juga tapi ini yang bisa saya sampaikan tentang di pin 20.9 sambil kita menunggu di pin yang terbaru di pin 23 yang ya saya belum tahu persisnya kapan akan dirilis tapi sejauh ini di pin 20.9 ini sudah sangat bagus sudah sangat komplit sambil kita menunggu update di pin 23 alpha ini berubah jadi beta beta 2 kemudian official release ini akan jadi release yang big thing lagi tapi sebelum itu terjadi di pin 20.9 silahkan anda coba baik begitu saja review saya tentang di pin 20.9 dari driver saya saat ini terima kasih atas perhatiannya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian saya akhiri video ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati